Intro Perjalanan panjang harus dilewati untuk menjangkau kawasan pantai yang terletak di Desa Pejem, Kabupaten Bangka. Untuk mencapai lokasi dibutuhkan kehatian karena akses jalan yang belum memadai. Tim perintis yang tergabung dalam Masyarakat Pencinta Alam atau Maras Pala Indonesia ini dibagi dalam beberapa tim yang berjalan kaki serta menggunakan sepeda motor. Tatangan medan cukup pemacuan renalin seperti melewati jembatan kayu, menyusuri pantai hingga melintasi titian kayu yang dibuat secara sederhana. Rombongan pun berkesempatan sehingga di rumah warga sembari melepas penat. Akhirnya tim tiba di pantai penumbu batuan metamorf. Di daerah Blinyu, jadi kita disini mungkin menjumpai batuan metamorf yang terdiri dari sekis, filit, dan yang lainnya. Jadi secara, apa namanya, di daerah sini mempunyai keunikan tersendiri karena batuan metamorf ini terbentuk karena ada proses tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Jadi menyebabkan ada perubahan secara tekstur maupun struktur dari batuan itu sendiri. Di mana kondisinya pantai disini penuh dengan hamparan batuan metamorf yang begitu indah. Di mana untuk menuju ke sini sendiri butuh perjuangan karena daerah ini merupakan daerah yang belum tersentuh oleh masyarakat luar. Karena disini harus butuh perjalanan yang sangat jauh. Kondisi pantai penuh bebatuan metamorf kini mulai terancam seiring banyaknya tumpukan sampah plastik yang terbawa arus laut. Perhatian dari pemerintah serta kesadaran warga sangat diputuhkan untuk menjadikan pantai ini tak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, namun juga terjaga kelestariannya. Kepulauan Bangka Belitung